Intro Situs Gimba Sheikh Madinah di Kenagarian Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis Kebupaten Padang Pariaman yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu saat ini masih terbengkalai Untuk melanjutkan pembangunan situs itu pihak keyasan mengadakan MTK dan penggalangan dana dengan cara pelelangan singgang ayam Puluhan singgang ayam sumbangan dari warga terkumpul dalam pelelangan tersebut harga satu singgang ayam terjual bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per singgang ayam Hasil lelang itu sepenuhnya digunakan untuk kelanjutan pembangunan yang masih terbengkalai Menurut pembina yayasan Tuangku Katib Ibrahim saat ini mereka masih membutuhkan pembangunan asrama lokal tempat belajar dan kamar mandi Pembangunan pendok pesantren itu sesuai amanah Syekh Madinah ke muridnya Sipono atau Syekh Burhanuddin lokasi itu diminta untuk dijadikan pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam Karena dulunya di situs itu terdapat gimba atau mimbar tempat Syekh Madinah mengajar murid-muridnya termasuk Syekh Burhanuddin Dengan adanya yayasan situs gimba Syekh Burhanuddin mereka juga akan menggalang dana dari pemerintahan dan perusahaan yang ada di daerah tersebut Gimba itu adalah suatu bangunan Bangunan itu dipergunakan untuk mengajar, mengaji oleh Syekh Madinah juga dipergunakan untuk sholat jumat di dalamnya ada mimbar mimbar itulah yang dinamakan gimba di sana beliau duduk mengajar murid-muridnya porno dan kawan-kawan di sana beliau juga membaca khutbah khatib dan di sana juga di gimba ini juga tempat sholat jumat jadi di dalam tambor pandak tua yang ada di salah satu orang tua berulang di janggari ulang tabakai ketapio ini saya baca itu disinilah masjid pertama di Tapaki ini belum mulai namanya dulu Tapaki dulu jadi ada beberapa tempat itu di Telur Busuk beliau pertama berlabuh terus berkalawat di Surau Syekh Madinah sekarang di Tiram terus hingga di Pertamuan Muaru Batang Gimba sekarang mulai Atanggaju Suleman terus di sini dari Pariaman Sumatera Barat Eka Gus Priyadi AINews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!